Intro Pemirsa Metro TV Lampung, pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini telah meluas. Bahkan pandemi ini juga menjebar di Provinsi Lampung. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk membahas lebih lanjut terkait pandemi COVID-19. Halo selamat siang Bunda. Selamat siang. Apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat Alhamdulillah luar biasa ya Bunda ya kabarnya ya. Iya. Oke Bunda ini kita bicarakan terkait pandemi COVID-19 yang memang masih ada di Provinsi Lampung bahkan seluruh Indonesia Bunda. Ini saya melihat pemberitaan bahwa Lampung ini masuk ke dalam 10 provinsi tertinggi kasus penambahan COVID-19 di Indonesia. Bagaimana tanggapan Bunda? Saya koreksi dulu hasil terakhir kami tidak masuk dalam 10 tertinggi. Jadi tidak ada semalam saya ikut VIKON bersama Satgas Pusat dan beberapa kementerian. Jadi Lampung tidak ada masuk lagi dalam 10 besar. Jadi Alhamdulillah mungkin kita sudah bisa sedikit mengendalikan pandemi ini. Ya dilihat juga dengan angka reproduksi efektif RT. RT itu yang orang selalu ingin tahu karena kemampuan satu orang untuk menginfeksi yang lain. Nah selama dua minggu ini RT kita di Provinsi Lampung itu sudah lalu di bawah satu. Nah itu berarti dalam arti pandemi bisa kita kendalikan walaupun belum sepenuhnya dapat kita kendalikan. Nah jadi saya koreksi sedikit kalau untuk terakhir semalam kami VIKON itu Lampung tidak masuk dalam kasus tertinggi. Mungkin kalau dalam angka kematian mungkin iya. Ya tapi kalau dalam kasus tidak. Oke Bunda tadi memaparkan bahwa sebenarnya sudah terkendali tapi belum sepenuhnya seperti itu Bunda. Apakah peningkatan di Lampung ini termasuk peningkatan yang cukup signifikan Bunda untuk penyebaran COVID-19? Iya dari sejak kita pandemi bulan Maret ya awal Maret itu kita di tahun 2020 ini yang lalu hidup normal hanya 60 hari lho mbak. Hari selanjutnya kita tidak hidup normal kita hidup dalam adaptasi kebiasaan baru dengan lifestyle kita yang baru ya. Nah jadi memang peningkatan kasus itu kita perluasan tracing ya. Jadi perluasan daripada kita pemeriksaan labnya itu diharuskan juga oleh Bapak Presiden agar kita cepat mendapat sebenarnya yang utama itu adalah OTG-OTG. Ya orang yang konfirmasi tapi non-simptomatis. Jadi dia tidak ada gejala. Nah itu yang sangat bahaya. Nah itu yang kita kejar sebenarnya. Nah begitu kita melihat di evaluasi oleh tim pakar kita juga yang ada di Provinsi Lampung. Memang kebanyakan yang kita temukan itu adalah orang tanpa gejala. Yang orang tanpa gejala itu memang isolasi mandiri ya tidak harus minta ke rumah sakit. Jadi memang terjadi peningkatan namun peningkatannya itu kebanyakan yang kami temukan adalah orang-orang yang tanpa gejala. Kalau tidak cepat kita temukan, tidak memutus rantai penularan, dia bisa menjadi silent spreader bahkan super spreader. Bayangkan si mbak atau saya ataupun siapa yang di ruangan ini tidak ada rasa apapun. Tidak ada gejala apapun. Yang kebanyakan orang kalau dia positif pasti minimal ada dia kehilangan indera pembau. Yang kita kenal dengan anosmia dan kehilangan indera pengecap, tidak ada rasa bila kita makan, tidak ada rasa asin, manis, tidak ada lagi rasa. Nah ada juga beberapa orang yang tidak punya gejala itu. Tapi begitu dilakukan tes tracing itu positif hasilnya dengan PCR. Nah ini yang harus kita putus rantai penularan, harus segera di isolasi mandiri. Walaupun tidak punya tempat untuk isolasi mandiri yang baik dan benar, dalam arti kalau isolasi mandiri itu harus ruangan tersendiri, tidak bergabung bersama keluarga lain ya. Nah silahkan pergi ke tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah keopatan kota. Baik bunda, tadi bunda mengaparkan bahwa sebenarnya Lempung ini banyak orang tanpa gejala yang sebenarnya itu menjadi salah satu yang sangat berbahaya. Ini untuk Satgas COVID-19 sendiri, apakah sinergi kasus yang sudah dilakukan untuk melakukan tracing yang cukup ketat bagi orang-orang tanpa gejala? Iya, tentu provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Satgas provinsi pasti bekerja sama selalu dengan Satgas keopatan kota. Nah terkalah ada yang positif satu orang, itu tentu kita mengabarkan ke keopatan kota. Jadi sinergi antara pemerintah daerah keopatan kota, nah mereka langsung misalnya positifnya di Bandar Lampung. Kita langsung berikan informasi ke surveillance di Bandar Lampung. Silahkan mungkin Tuan atau Nyonya A usia sekian, silahkan di tracing karena positif. Nah itu keopatan kota. Terus selain itu juga lintas sektor, kita harus kerjasama dengan lintas sektor. Organifrasi profesi harus kita libatkan juga dalam mengenai pandemi ini. Termasuk media loh. Media itu juga harus selalu memberitakan yang berimbang. Jadi memenaikan imun masyarakat. Kalau berita medianya yang negatif terus, imunitas masyarakat pasti turun. Oke Bunda, tadi Bunda juga memaparkan bahwa sinergitas ini sudah dilakukan. Apakah sinergitas ini sudah efektif dilakukan, bahkan bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Lampung? Ya, kalau kami berusaha sinergitas itu semaksimal mungkin. Namun tidak ada yang sempurna. Kita harus terus mengejar untuk kesempurnaan itu. Jadi terus kita cari cara-cara yang terbaik, exit strategi yang terbaik bagaimana. Kita bahkan melakukan evaluasi dari per kabupaten kota, 15 kabupaten kota itu masing-masing masalahnya. Jadi kita evaluasi misalnya kabupaten Tanggamus bagaimana, kabupaten Pringseu bagaimana, kota Bandar Lampung bagaimana. Itu kita evaluasi dari sistem surveillance-nya, dari pelayanan kesehatannya. Kita lihat gitu, nah kita beri informasi kepada Ketua Satgas. Kita laporkan kepada Ketua Satgas Bapak Gubernur. Nah nanti beliau akan mengambil kebijakan seperti apa untuk kabupaten kota itu. Agar kita bisa keluar dengan pandemi ini. Oke Bunda, tadi Bunda mengaparkan bahwa kita ini sebenarnya sudah berada pada era konormal baru atau new normal. Apakah sebenarnya new normal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan penyebaran kasus COVID-19 di Lampung? Ya, secara tidak langsung bisa dikatakan adaptasi kebiasaan baru yang kita sebut dengan pertama awalnya new normal, lalu cepat dirubah oleh pemerintah menjadi adaptasi kebiasaan baru. Karena bagi sebagian orang, new normal dianggap sudah normal. Ya, padahal kan new normal itu adaptasi kebiasaan baru, kita harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Karena tidak bisa kita mengharapkan orang berdiam diri di rumah terus, work from home, sementara hidup harus berjalan. Bagaimana juga PEN, pemulihan ekonomi nasional itu harus tetap berjalan. Jadi kalau tertanya sama mbak, ada nggak yang men-support mungkin dari new normal? Sebagian iya, karena masyarakat menganggap ah sudah normal. Nah, oleh karena itu kita harus memberikan sosialisasi bahwa adaptasi kebiasaan baru pandemi itu belum berakhir. Oke bunda, ini akan ada pertanyaan selanjutnya terkait hal ini, tapi kita akan melanjutkan di semen berikutnya. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan perbincang ini, tetaplah bersama kami di Dialog Spesial. Terima kasih.